Oh ya kita kemarin ini yang banget ya masa purnanya Pak Ganjar ya acaranya seru ya sampai sampai kemarin sempat hadir karena memang diminta hadir bersama Pak Lurah tapi wah wah nasi luar biasa ya luar biasa tapi memang pahlawan kemarin penuh ya penuh sekali untuk UMKM kita disediakan makan gratis gratis tapi tekan kono ya sentek biasa gratis-gratis ini cepet pokoknya setelah tidih ya silang gitu jadi kemarin cukup seru ya acaranya kita ya ini kembali lagi kita mengingatkan ya bahwa tahun politik ini ya seru-serunya mengkaru koncone kadang singgol-singgolan tapi kita nggak perlu lah ya kita ini enik mati aja karena tahun politik itu ya menurut kita biasa aja lah bolak-balik ya ngono jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ya berkepentingan untuk dirinya ya kita cari sosok yang terbaik ya kan sosok yang kira-kira memang menginspirasi amanah jujur kita bisa lihat kok dari perjalanan sosial media ini bisa lihat sing ngomongnya berlebihan ya ini kita hati-hati kan sing ngomongnya muluk-muluk ini kita waspadai karena sulit dia ya untuk bisa membuktikan ya kita lebih baik berpikir yang positif aja sing gayanya mulak-malik ya tau gak sosok-sosok selisuri tempe ini betulnya bisa kita lihat kok orang-orang yang manuvernya seperti itu ya kita curiga gitu ya kemungkinan ya nanti dalam memimpin ya gitu ya kan jadi suka lepas dari komitmen tidak menerpati janji ngomongin terlalu muluk-muluk ya mungkin itu lah kita bersama Mas Perito, Mas Perito sekarang Alhamdulillah ya udah bisa sering bergabung dengan kita ya Mas Perito sekarang usianya berapa Mas Perito? Mas Perito ini 69 ini dulu satu kantor ya karena kebetulan beliau hampir di roadback jarang ketemu tapi akhir-akhirnya kita minta anak-anak anak-anak agenda roadback ya bergabunglah dengan Kuesgayeng gitu jadi mari kita bersama-sama di tempat dulu itu lho pak mana itu Sotowilo oh Soto itu boleh ya teman-teman nanti kita pulang sekalian tahu boleh-boleh ya udah Pak begitu eh ini karena ya mereka kecil di banding-banding ini masuknya Pak Is begitu Pak Pak Imam setuju Terima kasih ACC la ACC Mbah 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 Mas Adun dok dok ya silahkan selamat bergabung dengan Kuesgayeng selama ini tidak pernah nampak ya kita memang asing bahwa RT berapa? RT 7 mungkin sudah sudah pernah dengar sudah pernah ngerti bahwa di RT 2 tapi baru kali ini kita bergabung jadi kita ya kita sekedar ya seneng-seneng olahraga secukupnya karena kita kelasnya sudah kelas lansia kita memang mengutamakan Pak Beto belum pernah ngerti mungkin Mbak Nur Mugiti baru kali ini mungkin sudah yang lain jadi olahraga itu kita sambil yang berkumpul goyon bersama agar kita selalu panjang usia insya Allah amin amin laporan mas Rinto anak buahnya sudah bergabung yang lain silahkan yang lain ini gues gayeng ini milih berdak kandil yang kita kita kliknya berdak kandil lebat jadi bukan milih RT 02 ini milih RW yang kita ada di berdak kandil makanya kita melakukan gues ini untuk mengajak teman-teman ya kan terus bergabung jadi usia tua kita ini hidup bisa semakin kita nikmati ya kan happy ya podo-podo pensiunnya kok dihitung gaji ini kurang lebih ya podo bandung ini sentai bandung ini sentai ini karena pak belum dapatnya pesangan sekilas sekilas ditompok bablas angin alhamdulillah ya pak bambang ya pak bambang pesangan atau pensiun sama pak bambang pesangan ya pesangan memang harus berhati-hati nompoknya seneng ini nyimpen yang susah penang-penang menghanyutkan yang tersekan paling tinggi paling tinggi ngeri pensiunnya terus ini yang baju oke ya inilah yang bisa kita sampaikan sekali lagi ini tahun politik terus kita belajar untuk melihat fakta di lapangan kita cermati sosial media ya kembali lagi kepada pilihan yang terbaik karena satu itu untuk semuanya gak bisa kita hanya sekedar janji kita tanggapi kita respon terus sesok terjadi seperti apa kita gak tahu jangan jadi kita kembali mengingatkan bahwa sosok yang tampil silahkan lihat di track recordnya siapa belionya perjalanan sampai ke sininya seperti apa janji ini mulut-mulut berlebihan atau tidak nanti kita cermati bersama lewat gue sekalian kita saling mengingatkan untuk terus sama-sama menjadi satu cara terbaik kita untuk menentukan yang terbaik untuk Indonesia oke teman-teman terima kasih salam jaga sehat selalu semangat ayo Jos salam jaga sehat selalu semangat yes yes di sini mati pagi hari ini kita kembul bujono selanjutnya mbak imam kali ceriai mbak imam pagi hari ini mbak tejo padahal di putri orang pabang menang pokok titi wancinnya serbu kebahagiaan kita ya mbak imam ya ya apa aneh tapi kegembiraan kita luar biasa selalu menikmati hidup dengan suasana gue sini menjadi menarik menjadi luar biasa ini kita ada di mukidi biasa agenda mukidi ya soto wn itu ini mbak eva jadi dia agak putus asa kan gini korana sih bebel ya jadi ini terus menjadikan inspirasi hidup kita ya gueis kayeng itu bisa seperti ini itu ya alhamdulillah ya kan udah bertahun-tahun kita udah 3 tahun lebih bisa seperti ini alhamdulillah artinya menjaga rasa kebersamaannya kita baik kurang lebih bisa ditompok ya kan kita ya biasa lah kadang itu ada 1-2 masing ganjil tapi udahlah ya kan karena memang perbedaan itu selalu ada ya jadi istilahin bahkan ini perbedaan ini sinatwa ya kan jadi memang diciptakan untuk terus bagaimana kita belajar di dalam kebersamaan itu beragam ya kan ada kurang ada luwe kurang ya tambah ada luwe kurang ada jadi kita ini terus balik mati ya di masa tua ini dengan gue sini luar biasa orang mangkat rasanya dengan masing gudang dengan masing orang genep di kehidupan kita jadi ini pak bambang ini luar biasa yang udah cuci darah gak iklim selepas ya kan dan jawa kumpul gue sekayang ya kan pikirannya seneng ya kan si sarana posting api-api selamat pagi teman-teman semua gue sebareng gue sekayang kita lagi nikmati sotu di polter mukisi mudah-mudahan kita berikan kesehatan amin lahir dan batin amin dengan makan sotu bersama pengalaman munggah gumbel munggah gumbel sembrono jadi tau kemarin naik gumbel itu istirahat istirahatnya lima kali 5 kali tapi tekan ya sampai tekan ya luar biasa sampai baiknya dari tanah putih ya jirat tiga kali waktu kanjakannya lumayan tapi kita ingatkan bahwa di usia kita harus bisa ngukur kemampuan jangan dibaksa ini kita mengingatkan aja ke teman-teman yang mau mencoba silahkan tapi ukur dengan kemampuan diri anda ya di saat merasa terganggu di saat sudah mampu jangan dibaksakan nanti bayar ini kepada mbak himam ini bagaimana untuk rencana 20 oktober itu akan dibikin acara seperti apa 20 oktober ini ulang tahunnya mbak Tejo mbak Benbang Tejo saya serahkan kepada mbak imam bagi ketua panitia ulang tahun babbang saya enak ini bagaimana enaknya bagaimana enaknya mbak mbak imam mbak imam mbak imam privasi mbak imam 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.